Ketika mendengar soal K-pop, smart viewers pasti langsung kepikiran idol-idol cantik dan tampan serta lagu-lagu catchy yang mereka nyanyikan. Apalagi akhir-akhir ini, K-pop semakin dikenal melalui berbagai grup. Misalnya BTS yang membuat K-pop semakin terkenal di Amerika Serikat, dan BLACKPINK yang terkenal di Indonesia. Namun dibalik semua hiburan menarik yang disajikan oleh K-pop, terdapat banyak sisi lain yang bakal membuat kamu shock. K-popers selama mungkin sudah sering mendengar rumor seperti ini. Namun bagi K-popers baru, di sisi gelap K-pop ini mungkin akan mengubah pandangan tentang idol dan K-pop. Pertama, prostitusi. Rumor soal trainee dan idol yang dijual atau menjual diri sudah pasti sering didengar oleh para penggemar K-pop garis keras. Namun banyak yang membuktikan bahwa hal ini bukanlah sekedar rumor. Salah satu buktinya adalah sengri Big Bang yang tersandung kasus prostitusi. Dia diduga menyediakan jasa prostitusi bagi para investor. Wanita yang disediakan adalah dari kalangan artis Korea. Kedua, standar kecantikan. Semua K-popers sudah pasti tahu bagaimana tingginya standar kecantikan di Korea. Misalnya harus memiliki wajah tirus, mata besar, bibir tipis namun berbentuk bagus, kulit putih, kaki jenjang, tubuh langsing, dan lain-lain. Banyak penggemar internasional yang sering merasa bahwa para idol perempuan terlalu kurus, anoreksik, dan lain-lain. Namun di Korea, hal itu justru dianggap wajar bagi idol. Beberapa idol sering mendapat bulian dari netizen Korea jika tidak memenuhi standar ini. Contohnya, Hyorin X Sistar yang sering dihina karena dianggap wajah kurang cantik dan kulit terlalu gelap untuk menjadi idol. Idol lain yang juga pernah dibully karena dianggap gendut adalah CLX21, Kyla X Pristine, dan lain-lain. Ketiga, Sasaeng Fans Sasaeng Fans patut dimasukkan ke dalam sisi gelap K-pop. Di Indonesia, kamu mungkin tidak akan melihat fans gila seperti ini. Namun di Korea, hampir semua idol terkenal memiliki Sasaeng Fans. Sasaeng Fans adalah fans garis keras yang sudah melewati batas. Mereka bahkan bisa tahu nomor handphone, password apartemen, dan hal-hal lain yang sifatnya sangat pribadi. Cukup mengerikannya semua viewers. Keempat, Depresi K-popers sudah pasti sering mendengar beberapa idol yang curhat bahwa mereka pernah mengalami depresi. K-popers juga pasti tidak lupa bahwa Jonghyun Shiny bunuh diri karena depresi. Mengapa banyak idol depresi? Hal ini karena baiknya tekanan di industri hiburan Korea. Tuntutan untuk selalu sempurna baik fisik maupun kemampuan tentunya menjadi beban berat bagi para idol. Sedikit saja kesalahan akan membuat mereka dikritik habis-habisan. Kelima, Obat-obatan Terlarang Sudah banyak idol yang terjerat kasus obat-obatan terlarang seperti G-Dragon dan T.O.P. Big Bang, B.I. X-Icon, Parkbomb X-21, dan lain-lain. Semua idol ini mengaku pernah mengalami depresi sehingga lari ke obat-obatan. Contohnya, Parkbomb saat itu meminta kepada neneknya untuk mengiriminya obat dari Amerika Serikat karena depresi setelah melihat temannya bunuh diri. Sayangnya, obat ini termasuk obat-obatan terlarang di Korea. Sementara, kasus terbaru yaitu kasus yang menimpa B.I. yang terpaksa harus hengkang dari Icon karena pernah mencoba membeli obat-obatan terlarang. Nah, itu dia lima sisi gelap dunia K-pop. Bagaimana menurut smart viewers? Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.